Apa, apa yang terjadi? Kita tidak memprovokasi mereka, kan? Mengapa niat membunuh mereka ditujukan kepada kita? Hebat, ahli alam Kaisar Agung. Ketiganya ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketiganya baru saja tiba di Danau Suci. Mereka belum melakukan kontak dengan siapapun dan belum memprovokasi siapapun. Mengapa para ahli yang berkultivasi di Danau Suci tiba-tiba menjadi sasaran mereka? Apakah karena pria di hadapan mereka? Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dari mana pemuda ini berasal? Ada banyak ahli di Danau Suci yang ingin membelanya. Huff, tiba-tiba terdengar suara mendengus marah. Huff, huff, huff. Aura yang mengerikan itu menyebabkan tiga dewa kuno bergelar memuntahkan darah. Kalian bertiga cukup berani. Beraninya kalian menyerang pelindung agung paviliun dewa kuno. Suara hekong yang sangat dingin terdengar. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aura mengerikan dari dewa kuno bergelar hitam menekan mereka bertiga. Sosok hekong perlahan turun dari langit. Ia menatap mereka bertiga dengan tatapan menakutkan. Apa? Penjaga agung paviliun dewa kuno. Ketiga mata dewa kuno bergelar itu melotot. Hati mereka seakan-akan disambar petir. Mereka benar-benar tercengang. Pria ini adalah penjaga agung paviliun dewa kuno. Lelucon macam apa ini? Dewa kuno bergelar biru bisa menjadi pelindung agung paviliun dewa kuno. Posisi pelindung agung seharusnya setidaknya setingkat kaisar agung, bukan? Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya hekong dingin. Kami, kami. Ketiga dewa kuno bergelar itu tidak tahu bagaimana menjawab. Mereka menatap hekong dengan ketakutan yang amat sangat. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan batu abadi pangu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Batu abadi pangu, hekong terkejut. Kemudian, dia menjadi sangat ganas. Dia menggertakan giginya dan berteriak, beraninya kemenginginkan batu abadi pangu milik pelindung agung. Raungan hekong yang tiba-tiba membuat mereka bertiga ketakutan hingga akhirnya mereka berlutut di tempat. Jangan ganggu kami, tuanku. Kami tidak tahu identitasmu. Itulah sebabnya kami ingin merebutnya. Tuanku, kami buta dan tidak tahu status bangsawan tuanku. Mohon maafkan kami kali ini. Jangan ganggu kami, tuanku. Kami akan bersujud padamu. Ketiganya ketakutan setengah mati. Mereka terus bersujud dan memohon. Siapa mereka? Feng Wuchen bertanya. Melapor kepada Tuan Feng, mereka adalah para ahli dari Aula Penekan Surga ke-34. Suge Chang Feng, cucu dari tetua agung Aula Pil Kuno, berkata dengan hormat. Tuan Feng, ketiga dewa kuno bergelar itu terkejut lagi dan hampir pingsan. Aula Ilahi Penekan Surga, Feng Wuchen tercengang. Bukankah ini salah satu dari tiga kekuatan yang menyerang Dragon Soul? Sudah berapa lama kalian berada di Domain Seng? Feng Wuchen bertanya pada mereka bertiga. Setengah. Setengah tahun, dewa kuno bergelar emas yang memimpin menjawab dengan ketakutan. Setengah tahun, Feng Wuchen terkejut lagi dan bertanya, apakah kamu tidak tahu bahwa istana dewa penekan surga telah dihancurkan? Aula Suci Penekan Surga telah dihancurkan. Ketiga dewa kuno bergelar itu terkejut pada saat yang sama. Ekspresi mereka berubah menjadi batu saat mereka menggelengkan kepala dengan linglung. Aula Dewa Penekan Surga dihancurkan olehku belum lama ini, begitu pula Aula Dewa Pedang Kuno dan Aula Dewa Badak Dewa. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu tiga orang beruntung di Domain Seng. Penjaga agung, haruskah kita membunuh mereka? Tanya Hekong dengan hormat. Tidak perlu, bawa saja mereka ke Aula Dewa Penekan Surga. Feng Wuchen tersenyum jahat dan terbang menjauh. Mereka bertiga menghela napas lega. Melihat ini, Hekong mencibir, jangan bersuka cita. Kamu mungkin akan takut setengah mati ketika kembali ke Aula Surgawi Penekan Surga. Hekong telah mendengar sedikit tentang jiwa naga. Feng Wuchen baru saja terbang lebih dalam ketika banyak Kaisar Agung dan Kaisar Agung Kuno memasuki Domain Seng. Aula Suci Pil Kuno, Paviliun Pil Ilahi, Paviliun Dewa Kuno, Aula Suci Gudi, Aula Suci Paragon, dan puluhan kekuatan lainnya telah tiba. Dari Surga ke-34 hingga Surga ke-36, hampir semua Kaisar Agung dan Kaisar Agung berbagai kekuatan telah tiba. Bahkan banyak Kaisar Agung pengembara yang datang untuk menyaksikan Rumput Abadi Pangu. Hari ini jelas merupakan hari dengan jumlah Kaisar Agung terbanyak dalam sejarah wilayah Suci Pangu. Itu benar, inilah aura Rumput Abadi Pangu. Rumput Abadi Pangu benar-benar muncul. Hebat sekali. Rumput Abadi Pangu yang legendaris itu benar-benar ada. Aku tidak menyangka bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Para Kaisar Agung yang telah memasuki Domain Seng sangat gembira saat mereka merasakan aura mengerikan dari Rumput Abadi Pangu. Aula Dewa Paragon bertekad untuk mendapatkan Rumput Abadi Pangu. Semua orang, jangan ikut campur. Seorang Kaisar Agung Kuno berkata dengan arogan. Banyak Kaisar Agung yang bersemangat langsung terdiam. Kaisar Agung Mitian, sulit untuk mengatakan milik siapa Rumput Abadi Pangu itu. Jangan terlalu yakin. Mungkin itu bukan milik Aula Suci Paragon. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan acuh-ta'acuh dan terbang lebih dalam ke Domain Seng. Kaisar Agung Mitian mengerutkan kening dan melirik Kaisar Agung dan Feng dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku juga ingin melihat seperti apa Rumput Abadi Pangu. Bagi yang ingin pergi, ikuti aku dengan seksama, kata Kaisar Agung Tian Kilin sambil tersenyum tipis, sama sekali mengabaikan Aula Dewa Paragon. Penatua Agung Istana Dewa Pilkuno, Suge King Tian, tersenyum tipis dan berkata, He he, semuanya, jangan khawatir. Kalian tidak akan mati jika kalian pergi dan melihatnya. Istana Dewa Tertinggi tidak akan begitu biadab dan sombong. Benarkah? Kaisar Agung Mitian Huff Kaisar Besar Mitian mendengus dingin dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat keluar. Ola Utama Ilahi Tertinggi dan para Kaisar Agung di bawah mereka mengikuti dari belakang. Melapor kepada lima tetua agung, banyak ahli dari berbagai golongan telah tiba. Aku khawatir pavilion Dewa Kuno dan Istana Suci Alkimia Kuno akan bersaing dengan kita untuk mendapatkan Rumput Abadi Pangu. Kaisar Agung Mitian segera melapor kepada Futian Jun. Huff Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bersaing dengan Paragon di Fine Hall untuk mendapatkan Rumput Abadi Pangu. Tetua ini akan mengirimkan pelindung King untuk membantumu. Kita harus mendapatkan kembali Rumput Abadi Pangu. Teriak Futian Jun dengan marah. Jika mereka bisa mendapatkan kembali Rumput Abadi Pangu, Futian Jun akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Pangu. Hanya Ola Suci Paragon yang berhak mendapatkan Rumput Abadi Pangu. Tetua kedua berteriak dengan marah. Bibir Kaisar Besar Mitian melengkung membentuk senyum menyeramkan. Wuss, wuss. Wakil Master Pavilion, pelindung agung sudah bergegas ke kedalaman. Hekong melaporkan dengan hormat. Apa, Tuan? Wajah Kaisar Besar dan Feng berubah drastis. Dia segera berkata, ikuti aku ke kedalaman segera. Baik, Tuan. Kata Hekong penuh hormat dan segera memimpin para dewa kuno bergelar ke kedalaman Domain Suci. Kakek, Tuan Feng sudah memasuki kedalaman. Kami tidak memiliki cukup kultifasi, jadi kami tidak berani masuk. Enam Kaisar Agung dan delapan belas dewa kuno bergelar sudah memasuki kedalaman, kata Suge Chang Feng. Tetaplah di tempatmu. Jangan ambil risiko, kata Suge King Tian. Tuan Pavilion, Tuan telah memasuki kedalaman, kata pelindung agung pavilion ramuan ilahi dengan hormat. Tuan telah memasuki wilayah Suci. Kaisar Agung Tian Lin sedikit terkejut. Ia lalu memerintahkan, ikuti aku segera. 3692 Kemunculan rumput abadi pangu mengejutkan banyak ahli di alam Sage. Di bagian terdalam alam Suci pangu, para binatang purba dan para ahli manusia tengah menyaksikan. Namun, sebagian besar ahli berada pada jarak seribu meter. Hanya Kaisar kuno yang berani mendekat. Tak seorang pun berkata sepatah katapun. Meskipun mereka terkejut, mereka diam-diam memperhatikan rumput abadi pangu yang menakjubkan itu. Rumput abadi pangu memancarkan cahaya kemasan yang terang dan kekuatan yang mengerikan. Rumput abadi pangu sangat indah. Daun emasnya memancarkan aura yang penuh vitalitas. Kemanapun aura istimewa itu lewat, bunga-bunga dan pohon-pohon di lembah itu tampak diberi nutrisi 100 kali lipat. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bahkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi pun menjadi lebih besar dan tinggi pada saat ini. Pemandangan itu sangat ajaib, seperti sihir. Baik itu binatang purba atau manusia ahli, mereka semua tercengang. Tidak hanya itu, mereka bahkan merasakan kultifasinya perlahan meningkat. Itu benar. Dalam keadaan mereka tidak bercocok tanam, usaha budidaya mereka justru meningkat. Itu sungguh ajaib. Tidaklah berlebihan jika menyebut rumput abadi pangu sebagai rumput dewa. Suara mendesing. Suara mendesing. Semakin banyak ahli muncul. Namun, tidak peduli siapapun itu, mereka sangat tertarik. Mereka tidak bisa tidak menonton dengan tenang. Rumput abadi pangu terlalu indah. Aura yang unik membuat orang merasa protektif dan tidak bisa tidak menyakitinya. Betapapun jahatnya mereka, mereka tidak mempunyai pikiran menghujat pada saat ini. Aura dan kekuatan unik ini tampaknya mampu memurnikan semua kejahatan. Semakin dekat aku ke kedalaman, semakin kuat aura unik ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Saat ia terbang menuju kedalaman, Feng Wuchen juga melihat pemandangan ajaib berupa bunga-bunga dan pepohonan yang tumbuh dengan cepat. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan panjang umur Kaisar panjang umur. Feng Wuchen sangat terkejut. Ketika Feng Wuchen tiba di kedalaman, dia bahkan lebih terkejut lagi dengan pemandangan di depannya. Ada begitu banyak ahli yang hadir dan banyak binatang purba yang kuat di kedalaman. Pada saat ini, mereka seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Ada apa dengan mereka? Melihat ekspresi terkejut semua orang, Feng Wuchen merasa bingung. Rumput abadi pangu Feng Wuchen melihat rumput abadi pangu yang memancarkan cahaya kemasan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sangat tertarik. Rumput abadi pangu tampaknya memiliki kekuatan magis. Sangat ajaib dan unik. Feng Wuchen akhirnya mengerti mengapa mereka tidak bergerak. Ini karena rumput abadi pangu benar-benar memiliki kekuatan magis yang dapat menyedot bola mata orang. Rumput abadi pangu Ketiga kaisar agung tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat rumput abadi pangu. Rumput abadi pangu ini berbeda dari yang tercatat dalam warisan guru. Sepertinya ada berbagai jenis rumput abadi pangu juga. Selain itu, kekuatan rumput abadi pangu sangat mengerikan. Tidak kalah dengan kaisar kuno sama sekali. Feng Wuchen berseru dalam hati, Aku bisa merasakan basis kultifasiku perlahan meningkat. Seperti yang diharapkan dari ramuan abadi berusia jutaan tahun, tidak heran itu bisa membantu Raja Agung sepuluh arah menerobos ke alam pangu. Swiss, Swiss. Pada saat ini, kaisar agung dan Feng, Zuge Qingtian, kaisar agung Mitian, dan para ahli lainnya muncul satu demi satu. Salam, Guru. Kaisar agung dan Feng menyampaikan suaranya dengan hormat. Salam, Guru. Kaisar Kilin Surgawi menyampaikan suaranya dengan hormat. Salam, Tuan Feng. Zuge Qingtian menyampaikan suaranya dengan hormat. Aku tidak menyangka hal itu akan membuat begitu banyak kekuatan besar khawatir, pikir Feng Wuchen. Itu dia, di kianyan terkejut saat melihat Feng Wuchen. Aura mengerikan menyebar, dan baru saat itulah semua orang terbangun dari pingsannya. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Suasana yang tadinya sunyi seketika menjadi kacau. Bahkan rumput abadi pangu pun terkejut, menyebabkan auranya menjadi kacau dan gila. Itu benar-benar rumput abadi pangu. Seru Kaisar agung dan Feng dengan gembira. Ia segera melihat rumput abadi pangu yang memancarkan cahaya kemasan. Rumput abadi pangu milik kuil utama tertinggi. Siapapun yang ikut campur akan mati. Kaisar agung mitian berkata dengan dingin. Kata-katanya mengandung keagungan tertinggi yang tak seorang pun berani menentangnya. Perkataan Kaisar besar mitian niscaya membuat banyak ahli menyerah pada gagasan untuk merebut rumput abadi pangu. Melawan kuil utama tertinggi sama saja dengan mencari kematian. Untuk sesaat, banyak ahli mundur, menunjukkan bahwa mereka tidak akan ikut campur. Semua orang, termasuk para ahli dari kuil gudi, mundur. Kengerian Kaisar besar mitian bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi, apalagi fakta bahwa dia adalah yang terkuat di alam pangu. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi ancaman bagi semua orang. Para ahli dari pavilion dewa kuno, pavilion pil ilahi, dan kuil alkimia kuno tidak mundur. Binatang-binatang purba eksotis pun tak mundur. Orang terakhir adalah Feng Wuchen. Tatapan Feng Wuchen tak pernah lepas dari rumput abadi pangu. Ekspresinya tenang, dan tidak ada ancaman yang efektif. Apakah anak ini sudah bosan hidup? Kaisar Agung Mitian melirik Feng Wuchen dengan dingin. Para ahli yang mundur juga melihat Feng Wuchen yang tidak bergerak. Apakah anak itu tuli? Apakah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kaisar besar mitian? Anak ini cukup berani. Dia berani melawan Kaisar Agung Mitian. Dia tidak menaruh perhatian pada Kaisar Agung Mitian dan kuil utama tertinggi. Saya pikir dia begitu takut hingga tidak bisa bergerak. Banyak pakar yang tertawa dengan suara pelan. Akan tetapi, mereka nampaknya tidak menyadari bahwa binatang buas kuno di kedalaman sana tengah memandang Feng Wuchen dengan penuh rasa takut dan hormat. Mereka tidak berani bernapas dengan keras. Kaisar Agung Mitian, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kaisar Agung dan Feng tidak menyerah. Bagaimana dia bisa menyaksikan rumput abadi pangu, yang tidak muncul selama jutaan tahun, jatuh ke tangan kuil utama tertinggi. Kaisar Agung dan Feng, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika keberani menyentuh rumput abadi pangu, hanya kematian yang menunggumu. Kaisar Agung Mitian mencibir dengan nada meremehkan. Oh, benarkah begitu? Kaisar Agung dan Feng mencibir. Dia tidak menanggapinya dengan serius. Kaisar Agung Mitian, kuil alkimia kuno juga ingin ikut campur. Kami tidak bisa membiarkanmu mendapatkan rumput abadi pangu dengan mudah, kata Zuge King Tian sambil tersenyum tipis. Hitung aku, Kaisar Agung Tian Lin berkata perlahan. Baiklah, karena kau tidak takut mati, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Serang dan bunuh anak itu selagi kita bisa, Kaisar Besar Mitian mencibir dan memerintahkan tanpa ragu-ragu. Atas perintah Kaisar Agung Mitian, para Kaisar Agung Kuno dan Kaisar Agung di belakangnya menyerang. Mereka tidak bertarung demi rumput abadi pangu, tetapi demi para ahli kuil alkimia kuno. Kaisar Agung Mitian berjalan selangkah demi selangkah menuju rumput abadi pangu seolah-olah dia bertekad untuk mendapatkannya. Tahan dia atau bunuh mereka, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng. Ya, Tuan, jangan khawatir. Kami tidak akan membiarkan kuil utama tertinggi berhasil. Tsu Gei King Tian, Kaisar Agung Tian Lin, dan Kaisar Agung dan Feng berkata dengan hormat. Bunuh mereka semua, perintah Kaisar Agung dan Feng. Bunuh, Tsu Gei King Tian juga memerintahkan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tsu Gei King Tian, Kaisar Agung Tian Lin, dan Kaisar Agung dan Feng menyerang Kaisar Agung Mitian dengan sekuat tenaga. Kaisar Agung Mitian, bisakah kau mengalahkan kami bertiga? Kaisar Agung dan Feng bertanya dengan dingin. Kaisar Besar Mitian kuat, tetapi mereka bertiga tidak takut sama sekali padanya. Kaisar Agung Mitian mencibir mengejek, Aku adalah Kaisar Agung kuno yang sudah berada di puncak. Aku mungkin tidak akan kalah darimu. 3693 Kaisar Agung Mitian tidak melebih-lebihkan. Kaisar Besar Mitian lebih kuat dari Kaisar Besar Kianshan. Kaisar Agung Pilwin, Kaisar Agung Sky Kilin, dan Tsu Gei King Tian mungkin tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Agung Mitian bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka bertiga belum mencapai puncak alam Kaisar Kuno Agung. Kaisar Agung Langit Kilin hanya mendekati puncak tingkat Kaisar Agung Kuno. Jarak mereka tampaknya hanya setengah langkah, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Kaisar Agung Pilwin dan dua orang lainnya tidak perlu mengalahkan Kaisar Agung Mitian. Mereka hanya perlu menghentikannya. Aura Kaisar Agung Mitian melonjak saat ia mengaktifkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan sejati Kaisar ini. Kaisar Langit yang meliputi menyatakan dengan bangga, kekuatan ilahi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kaisar Agung Pilwin dan dua orang lainnya tiba dalam sekejap mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit pun terjadi. Kaisar Agung Pilwin dan dua lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Kaisar Agung Mitian dengan ganas. Ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu saat energi yang mengerikan berdesir. Pertarungan sengit itu menjalar dari tanah kekehampaan, menyebabkan ruang di domen suci bergetar hebat. Para ahli yang mundur tidak berani bertindak gegabuh bahkan jika mereka ingin merebut rumput abadi pangu. Pertama-tama, rumput abadi pangu sangat kuat. Kedua, binatang purba yang bermutasi itu tidak ada. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Melihat pertempuran antara Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar, tatapan Feng Wuchen berhenti pada Kaisar Agung Mitian sambil bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Agung Mitian lebih kuat dari Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan dari kuil utama tertinggi, ada begitu banyak Kaisar Agung Kuno. Dia jauh lebih lemah dari Kaisar Agung Yejun. Ada beberapa Kaisar Agung Kuno dengan jiwa naga. Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya dapat mengalahkannya, kata Long Senjian sambil tertawa. Feng Wuchen tidak dapat menyangkal ini. Kaisar Agung Yejun memang lebih kuat dari Kaisar Agung Mitian. Tuan, cepat pikirkan cara untuk merebut rumput abadi pangu, kata Nianhun dengan cemas. Tuan, kami tidak tahu apakah rumput abadi pangu akan hilang. Ayo cepat, kata Sunai. Pengingat Sunai membuat Feng Wuchen ketakutan. Kalau ramuan abadi pangu benar-benar lenyap, bukankah kebahagiaan mereka akan sia-sia? Melihat rumput abadi pangu lagi, Feng Wuchen bertanya, Kaisar Cahaya Mistik, rumput abadi pangu sangat kuat. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Juga, apakah rumput abadi pangu akan hilang? Rumput abadi pangu adalah tanaman yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu dan memiliki sifat spiritual yang kuat. Tidak ada yang tahu kapan rumput ini akan menghilang. Jangan khawatir. Biasanya, rumput abadi pangu akan muncul dalam waktu tiga hari sebelum menghilang. Namun, jika takut, ia pasti akan lari. Jawab Kaisar Cahaya Mistik. Takut, Feng Wuchen terkejut. Dengan banyaknya Raja Agung Kuno dan Raja Agung yang bertarung, rumput abadi pangu mungkin akan ketakutan. Rumput abadi pangu telah tumbuh selama jutaan tahun. Ia sangat cerdas. Jika merasa terancam, ia akan lari dengan sendirinya, kata Kaisar Bayangan Gelap melalui telepati. Feng Wuchen, dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa mendekat. Jika kau memaksakannya, kau akan diserang oleh rumput abadi pangu. Namun, kau memiliki kekuatan Dewa Panjang Umur milik Kaisar Panjang Umur. Kekuatan Dewa Panjang Umur dapat mengendalikan kehidupan. Kau dapat mencobanya. Baiklah. Feng Wuchen menganggup dan segera mengaktifkan kekuatan Dewa Panjang Umur. Kekuatan Dewa yang tirani meletus, seketika membuat penonton di belakang ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Apa yang sedang anak itu coba lakukan? Apakah dia mencoba mendapatkan rumput abadi pangu? Sungguh kekuatan Dewa yang aneh. Sangat mendominasi. Apakah kalian merasakan aura kehidupan menyebar? Aku juga merasakannya. Aura kehidupan dari bunga dan pohon. Siapa anak ini? Mengapa dia memiliki kekuatan Dewa yang aneh? Semuanya? Lihat. Kispiritual dari bunga-bunga dan pepohonan di sekitarnya berkumpul menuju anak ini. Banyak ahli menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Dewa Panjang Umur. Saat kekuatan Dewa Panjang Umur menyebar, kispiritual dari bunga dan pepohonan mulai menyebar dan berkumpul menuju Feng Wuchen. Bahkan kispiritual yang sangat besar dari rumput abadi pangu berkumpul ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan spektakuler. Ini adalah kekuatan Dewa Panjang Umur. Mata tua di kianyan melotot. Dia tercengang. Selain itu, Marsial Monarch Boundless Sky, Marsial Monarch dan Feng, dan yang lainnya juga menatap Kin Nan dengan heran. Ini adalah kekuatan Dewa Panjang Umur. Kaisar Besar Mitian sangat terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana anak ini memiliki kekuatan Dewa Panjang Umur. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kaisar Dewa Panjang Umur telah meninggal selama jutaan tahun. Kekuatan Dewa Panjang Umurnya juga telah menghilang. Kekuatan itu tidak dapat diwariskan. Siapakah dia? Kemunculan kekuatan Dewa Panjang Umur mengejutkan Kaisar Agung Mitian. Bagaimana bisa Tuan memiliki kekuatan ilahi Kaisar Dewa Panjang Umur? Kaisar Agung Pilwin terkejut. Kaisar Agung Surgawi Kilin dan Suge King Tian juga terkejut. Feng Wuchen memiliki leluhur kekuatan jiwa Kaisar yang tak tertandingi. Itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tanpa diduga, Feng Wuchen juga memiliki kekuatan ilahi Kaisar Dewa Panjang Umur. Kispiritual rumput abadi pangu berkumpul di sini. Kispiritual rumput abadi pangu tidak menolak kekuatan Dewa Panjang Umur. Feng Wuchen sangat gembira. Rumput abadi pangu tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga sangat menyukainya. Daun emasnya bergoyang seperti peri kecil. Kispiritual rumput abadi pangu tidak memengaruhi Feng Wuchen. Pada saat yang sama, kispiritual rumput abadi pangu juga meningkatkan basis kultivasi Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat terkejut. Rumput abadi pangu sungguh mengerikan. Feng Wuchen, rumput abadi pangu tidak menolakmu. Kau bisa mendekatinya. Suara Kaisar Agung Suan Lai terdengar bersemangat. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Feng Wuchen melangkah maju dan berjalan menuju rumput abadi pangu. Tidak bagus. Dia ingin mengambil rumput abadi pangu. Kaisar Agung Mitian segera bereaksi dan memerintahkan, bunuh anak itu. Para Kaisar Agung segera menyerah dalam pertempuran dan bergegas menuju Feng Wuchen. Hentikan mereka, teriak Kaisar Agung dan Feng. Kaisar Besar Tian Kilin meraung, bunuh mereka semua. Para Kaisar Agung pavilion Dewa Kuno dan pavilion Pililahi mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Bunuh mereka atau jangan biarkan mereka mendekat. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan memerintahkan binatang mistik kuno untuk menyerang. Enam binatang mistik kuno dan selusin binatang mistik kuno segera melayang ke langit setelah menerima perintah tersebut. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Ledakan, 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 ledakan. Para Kaisar Agung terpental, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari binatang mistik kuno. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang lagi. Binatang-binatang mistik kuno yang mengerikan ini tidak menyerang Feng Wuchen. Sebaliknya, mereka menyerang istana Dewa Utama tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Kau sedang mencari kematian. Kaisar Besar Mitian sangat marah. Dia tidak menyangka binatang mistik kuno ini akan ikut campur. Kaisar Agung Mitian, jangan lupa bahwa ini wilayah kita. Siapapun yang menyerbu wilayah kita adalah musuh. Seekor binatang mistik kuno meraung. 3694 Wilayah, haf. Tidak mulai hari ini. Kaisar Mitian meraung. Alam suci pangu berada di bawah kendali istana Dewa Utama tertinggi. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Salah satu binatang itu mengejek. Enam Kaisar Agung sama sekali tidak takut terhadap Kaisar Mitian. Enam Kaisar Agung yang mengerikan mengunci Kaisar Mitian di saat yang sama. Sebagai Kaisar Besar Mitian, Mitian tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kuat. Terlebih lagi, Kaisar Danfeng dan dua orang lainnya sedang berurusan dengannya. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap serius ancaman Kaisar Mitian. Tidak peduli seberapa kuat seorang Kaisar Agung, dia tidak mungkin bisa mengalahkan sembilan Kaisar Agung, bukan? Kaisar Mitian tidak memiliki kemampuan itu. Seekor binatang raksasa bermutasi Kaisar Agung Kuno berkata dengan garang, Kaisar Agung Mitian, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak kejam di domain suci. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan tinggal di domain suci selamanya. Begitukah, Kaisar Mitian mencibir. Ledakan. Berdengung. Namun, pada saat ini, terjadi ledakan tiba-tiba. Seekor binatang buas dari alam Kaisar Agung Kuno terlempar dan menabrak puncak gunung yang mengjulang tinggi. Tanah-tanah suci bergetar hebat. Serangan mengerikan itu begitu tiba-tiba sehingga para Kaisar Agung bahkan tidak sempat bereaksi. Serangan mengerikan itu mengakibatkan para Kaisar Agung terluka parah. Serangan yang tiba-tiba itu membuat binatang mutan purba itu ketakutan luar biasa. Seberapa mengerikankah kekuatan untuk melukai Kaisar Agung hanya dengan satu telapak tangan. Sosok hitam muncul entah dari mana di kehampaan. Dia tidak lain adalah pelindung king yang diutus oleh Kaisar Mitian. Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Kaisar dan Feng dan dua orang lainnya terkejut. Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap pelindung king. Feng Wuchen tidak menyangka istana utama ilahi tertinggi akan mengirimkan Kaisar Agung dari sepuluh penjuru. Jelaslah bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan ramuan abadi pangu. Apa? Apakah kamu takut? Kaisar Agung langit luas mencibir dengan nada mengejek. Hari ini, siapapun yang ikut campur akan mati. Semua pakar yang menonton dari kedalaman menjadi takut setengah mati. Mereka yang pengecut sudah lari menyelamatkan diri. Pelindung king. Wajah Kaisar Agung dan Feng menjadi gelap. Kudengar paviliun dewa kuno akhir-akhir ini sangat arogan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kuil utama tertinggi. Mereka bahkan membiarkan pelindung agung paviliun dewa kuno melakukan apapun yang mereka inginkan, kata pelindung king dengan dingin. Dia muncul di hadapan Kaisar Agung dan Feng tanpa suara. Ledakan. Pukul. Pelindung king menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan Kaisar Agung dan Feng memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kaisar Agung dan Feng terluka parah hanya dengan satu serangan telapak tangan. Wakil master paviliun, para ahli paviliun dewa kuno menjadi pucat karena ketakutan. Pelindung king berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa kuil utama tertinggi tidak berani menyentuh paviliun dewa kuno. Ledakan. Pukul. Saat dia berbicara, sosok pelindung king menghilang lagi. Segera setelah itu, terjadi dua ledakan. Kaisar Kilin Surgawi dan Suge King Tian memuntahkan darah pada saat yang sama saat mereka terlempar. Sebagai Kaisar Kuno yang agung, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Kepala paviliun. Tetua Agung. Para pakar kedua kekuatan berteriak panik. Serangan pelindung king sangat kejam. Kaisar Agung dan Feng, Kaisar Kilin Surgawi, dan Suge King Tian sudah pingsan. Suis-suis-suis. Ledakan, dentuman, dentuman. Pu-pu-pu. Pelindung king menatap para ahli dari tiga kekuatan itu dengan ganas. Dia menyerang lagi dengan keterampilan gerakannya yang kuat. Beberapa Kaisar Kuno Agung dan puluhan Kaisar Kuno Agung terluka parah. Tak seorang pun mampu menahan kekuatan mengerikan dari pelindung king. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan pelindung king sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah melukai para ahli dari tiga kekuatan. Banyak dewa kuno bergelar yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas karena takut. Sangat jarang melihat Kaisar besar dari sepuluh penjuru pada hari biasa. Pelindung king terkenal di wilayah Pangu. Namanya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Pelindung king memiliki kultivasi Kaisar Agung dari sepuluh arah. Di seluruh wilayah Pangu, hanya ada kuil utama tertinggi. Apakah kamu masih ingin ikut campur? Jika kamu ingin mati, silakan saja dan cobalah. Pelindung king menatap binatang mutasi kuno dengan dingin sambil bertanya. Aura mengerikan meledak. Puluhan binatang mutasi kuno menggertakan gigi karena marah. Mereka ingin melawan pelindung king sampai mati. Mulai hari ini, alam suci Pangu akan berada di bawah kendali kuil utama tertinggi. Jika kau tidak setuju, silakan serang. Kata pelindung king dengan arogan. Binatang mutasi kuno itu sangat marah. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian bukan tandingannya. Jangan sia-siakan hidup kalian. Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Pelindung king mencibir dengan jijik saat dia melihat binatang mutasi kuno tidak berani menyerang. Mereka yang berada di bawah kaisar agung sepuluh penjuru semuanya adalah semut. Pelindung king menatap kaisar agung dari tiga kekuatan pavilion dewa kuno dan memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka. Tangkap kaisar agung dan Feng dan bunuh dia di depan pavilion dewa kuno. Biarkan pavilion dewa kuno melihat apakah kuil utama tertinggi berani menyentuh mereka. Bunuh. Kaisar besar mitian berteriak dingin. Siap, kaisar agung. Uluhan kaisar agung menerima perintah itu dan menyerbu tanpa ragu-ragu. Para ahli dari ketiga kekuatan tersebut terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Apa yang menanti mereka adalah kematian. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerang, para ahli dari ketiga kekuatan yang terluka parah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka langsung diteleportasi ke hutan di bawah. Kekuatan ilahi luar angkasa. Pelindung King mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Melapor ke pelindung King. Orang ini memiliki kekuatan ilahi panjang umur dari kaisar agung umur panjang. Dia ingin mengambil ramuan abadi pangu. Kaisar agung mitian buru-buru melaporkan dengan hormat. Pelindung King menatap Feng Wuchen dengan tajam dan berkata dengan dingin. Nak, kalau aku tidak salah, kamu seharusnya Feng Wuchen, kan? Murid kaisar agung luar angkasa dan pelindung agung paviliun dewa kuno. Dia Feng Wuchen. Kaisar agung mitian terkejut. Matanya terbelalak saat melihat Feng Wuchen. Mendesis. Banyak dewa kuno bergelar yang menonton langsung terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki identitas yang begitu menakutkan. Pelindung agung paviliun dewa kuno cukup menakutkan. Terlebih lagi, dia adalah murid kaisar agung luar angkasa. Yang membuat mereka makin ketakutan adalah bahwa Feng Wuchen adalah orang misterius yang telah menerobos ke 36 tingkat surga. Orang misterius yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun adalah dewa kuno bergelar biru. Apakah ini mungkin? Benar sekali. Aku Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sepertinya kita tidak hanya akan bisa membawa kembali ramuan abadi pangu, tetapi kita juga akan bisa menangkapmu hidup-hidup. Tetua agung dan penguasa jiwa iblis akan sangat senang, kata pelindung King dengan nada mengejek. Setelah menangkap Feng Wuchen, kuil utama Paragon tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bahkan jika paviliun dewa kuno dan kaisar agung luar angkasa datang lagi, mereka tidak akan takut. Bagaimanapun, lima tetua agung telah kembali. Apakah kamu seyakin itu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Apa? Jangan bilang kau pikir kaisar Yejun dan yang lainnya cukup kuat untuk melawanku. Pelindung King mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius kaisar Yejun dan yang lainnya. 3695 Kaisar Yejun memang sakti. Namun, kaisar Yejun bukanlah kaisar besar sepuluh arah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak sebanding dengan pelindung King. Feng Wuchen, ambillah rumput abadi pangu terlebih dahulu. Kekuatan kaisar agung sepuluh arah mungkin akan membuat rumput abadi pangu takut. Suara kaisar agung cahaya mistik terdengar. Feng Wuchen melirik rumput abadi pangu. Dia benar-benar khawatir rumput itu akan lari. Feng Wuchen menatap pelindung King dan mencibir. Tentu saja, kaisar agung Yejun bukanlah tandinganmu. Namun, jika kaisar agung Yejun menjadi kaisar agung sepuluh arah, kau pasti bukan tandingannya. Dia harus punya kesempatan untuk menerobos terlebih dahulu. Pelindung King mencibir. Feng Wuchen menjawab dengan yakin, kaisar Yejun pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar agung sepuluh penjuru. Pelindung King, biarkan aku membunuhnya. Kaisar agung mitian berkata dengan keras. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Kau tidak bisa membunuhnya. Pelindung King menggelengkan kepalanya. Fu Tianjun masih ingin mengambil leluhur jiwa Feng Wuchen, dan penguasa jiwa iblis ingin mengambil energi misterius Feng Wuchen. Pelindung King tidak berani membunuh Feng Wuchen. Bunuh aku. Feng Wuchen mencibir. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membunuhku? Hanya karena kau adalah puncak kaisar agung kuno. Feng Wuchen terus berjalan menuju rumput abadi pangu. Kaisar besar mitian sangat marah. Feng Wuchen tidak menganggapnya serius. Anda ingin mendapatkan rumput abadi pangu. Feng Wuchen, jika bukan karena tetua pertama dan Tuan Yao Hun yang ingin membuatmu tetap hidup, kau pasti sudah mati berkali-kali. Pelindung King menyipitkan matanya, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Apa, apakah Anda ingin saya mengucapkan terima kasih kepada mereka? Feng Wuchen mencibir. Semakin dekat dia dengan rumput abadi pangu, semakin kuat Feng Wuchen bisa merasakan aura aneh dan kuat dari rumput abadi pangu. Berkat kekuatan ilahi panjang umur, rumput abadi pangu tidak menyerang Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau sedang mencari kematian. Kaisar agung mitian meraung sambil menukik ke bawah. Lebih dari seratus cara untuk menyiksa Feng Wuchen muncul di benak kaisar agung mitian. Yang pertama adalah melumpuhkan Feng Wuchen. Kaisar agung mitian, biarkan dia tetap hidup. Pelindung King buru-buru mengingatkan. Raungan, raungan, raungan. Lima binatang buas dari alam kaisar agung kuno tiba-tiba meraung. Niat membunuh yang mengerikan mengunci kaisar agung mitian saat mereka berusaha menghentikannya. Huff, pelindung King mendengus dingin dan ganas. Kemudian, aura yang sangat mengerikan menekan tanpa ampun. Semua binatang iblis kuno itu terguncang hingga tubuh mereka bergetar dan mereka tidak dapat bergerak. Ledakan, dentuman, dentuman. Pelindung King tiba-tiba melambaikan tangannya, dan semua binatang aneh itu terpental. Pada saat yang sama, kaisar agung mitian tiba dalam sekejap mata dan hendak melancarkan serangan dahsyat terhadap Feng Wuchen. Ledakan. Tiba-tiba, rumput abadi pangu melepaskan kekuatan mengerikan yang mengirim raja agung surga luas terbang. Kekuatan mengerikan dari rumput abadi pangu cukup untuk mengirim kaisar agung mitian terbang. Rumput abadi pangu benar-benar membantunya. Apakah karena kekuatan ilahi kehidupan abadi? Kaisar agung mitian terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika bukan karena dasar kultifasinya, rumput abadi pangu pasti telah melukainya. Semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Wajah pelindung King dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir? Rumput abadi pangu tiba-tiba menjulurkan akar roh seperti ular piton, melilit Feng Wuchen dan menariknya kembali. Semua orang tercengang. Rumput abadi pangu sebenarnya melindungi manusia. Itu benar-benar membantu saya. Spiritualitas rumput abadi pangu memang kuat. Feng Wuchen merasa tidak percaya. Feng Wuchen juga menduga bahwa rumput abadi pangu membantunya karena kekuatan ilahi kehidupan abadi. Basis kultifasiku meningkat begitu cepat. Ki spiritual unik dari rumput abadi pangu terus-menerus memasuki tubuhku. Feng Wuchen terkejut lagi. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan ki spiritual yang sangat besar dari rumput abadi pangu memasuki tubuhnya tanpa halangan apapun, memungkinkan Feng Wuchen untuk menyerapnya dengan bebas. Semua orang jelas bisa merasakan peningkatan pesat dalam basis kultifasinya. Kekuatan rumput abadi pangu membantunya meningkatkan basis kultifasinya. Semua orang berseru. Ini sungguh ajaib. Pelindung King. Jangan biarkan Feng Wuchen mengambil rumput abadi pangu. Kaisar Agung Mitian berteriak dengan cemas. Huff. Jika kau ingin mengambil rumput abadi pangu, kau harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Pelindung King mendengus dingin dan segera menukik ke bawah. Kekuatan mengerikan dari kaisar besar 10 arah dilepaskan sepenuhnya. Meskipun kekuatan rumput abadi pangu sangat mengerikan, namun itu tidak cukup untuk membuat pelindung King takut. Setelah menurunkan Feng Wuchen, rumput abadi pangu melayang ke telapak tangan Feng Wuchen dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa keabadian yang dapat mengendalikan kehidupan. Feng Wuchen berseru dalam hatinya. Feng Wuchen, serahkan rumput abadi pangu. Aku tidak ingin kau menderita sakit fisik. Pelindung King meraung. Pelindung Agung, berhati-hatilah. Hekong berteriak tergesa-gesa. Merasakan ancaman dari pelindung King, rumput abadi pangu sekali lagi melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Cahaya keemasan yang menyilaukan membumbung ke langit. Beraninya rumput abadi menyerangku. Pelindung King berteriak dingin sambil memukul dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kekuatan rumput abadi pangu. Riak energi menyapu tanpa henti, dan Sein Domain berguncang hebat sekali lagi. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia segera menyimpan rumput abadi pangu di cincin penyimpanannya dan membiarkan kekuatan mengerikan itu menyerangnya. Para ahli yang menyaksikan segera lari ketakutan. Dalam sekejap mata, bunga-bunga, pohon-pohon, dan gunung-gunung megah di sekitarnya semuanya berubah menjadi abu. Bada yang mengerikan melanda dan memaksa para ahli di kehampaan untuk mundur. Kekuatan Kaisar Agung 10 Penjuru Sungguh Mengerikan. Menguasai. Menguasai. Pelindung Agung. Kaisar Agung dan Feng dan yang lainnya sangat khawatir dan cemas, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kekuatan pelindung King terlalu mengerikan. Rumput abadi pangu tidak dapat melawan sama sekali. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, akankah pelindung King menghancurkan rumput abadi pangu juga? Di tengah riak energi yang menakutkan, aura unik rumput abadi pangu telah lenyap sepenuhnya. Pelindung King, aura rumput abadi pangu telah menghilang. Apakah bisa dihancurkan? Kaisar Agung Mitian bertanya dengan cemas. Pelindung King mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sendiri tidak yakin. Namun, ketika riak energi itu berangsur-angsur menghilang, semua orang terkejut lagi. Menghadapi kekuatan mengerikan pelindung King secara langsung, Feng Wuchen tidak terluka. Benar sekali, Feng Wuchen masih hidup. Mendesis. Para ahli di kehampaan itu tersentak kaget. Mereka semua tercengang. Kaisar Agung dan Feng dan yang lainnya, begitu pula binatang purba bermutasi, semuanya tercengang. Para kaisar besar yang turut serta dalam pertempuran itu pun tercengang. Bagaimana Feng Wuchen dapat menahan kekuatan pelindung King secara langsung? Apakah rumput abadi pangu menghilang? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Agung mitian tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen tidak terluka. Dia benar-benar mampu menahan kekuatanku. Pelindung King juga tercengang. Pelindung King adalah kaisar agung sepuluh penjuru. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Feng Wuchen menahan kekuatan pelindung King? Kemana menghilangnya rumput abadi pangu? Semua orang kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. 3696 Kaisar Agung Cahaya Mistik, Terima kasih banyak. Feng Wuchen menyampaikan rasa terima kasihnya. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak terluka adalah karena Kaisar Agung Cahaya Mistik. Feng Wuchen tidak hanya mendapatkan rumput abadi pangu, tetapi dia juga tidak terluka. Nak, keberuntunganmu cukup bagus. Namun, berkat kekuatan keabadian, kamu bisa mendapatkan rumput abadi pangu dengan mudah. Kaisar Agung Cahaya Mistik terkekeh. Tanpa kekuatan keabadian, Feng Wuchen tidak akan bisa mendekati rumput abadi pangu. Kecuali dia menggunakan kekuatan binatang api misterius kekacauan primal atau Kaisar Cahaya Mistik Agung untuk mendapatkannya secara paksa. Feng Wuchen, cincin ilahi itu dipenuhi dengan energi spiritual dari rumput abadi pangu. Selain itu, energi spiritual dari rumput abadi pangu telah menyatu dengan air kolam seriburoh, membuat energi spiritualnya semakin kuat. Nak, keberuntunganmu cukup bagus. Kaisar Besar Hutan Hantu tertawa gembira. Puluhan avatar jiwa yuan milik Feng Wuchen sudah dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual. Feng Wuchen, dengan rumput abadi pangu ini, akan jauh lebih mudah bagimu untuk menerobos ke alam pangu. Kaisar Agung bayangan gelap mentransmisikan suaranya. Dengan energi spiritual dari rumput abadi pangu dan cincin ruang lima kali, aku seharusnya bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu segera. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Dengan bantuan rumput abadi pangu dan puluhan avatar jiwa yuannya, kecepatan kultivasinya pasti mengerikan. Feng Wuchen yakin dia bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen, kau tidak mungkin bisa menahan kekuatanku. Apa yang terjadi? Setelah pulih dari keterkejutannya, pelindung king bertanya dengan suara muram. Siapakah yang akan percaya bahwa seorang Kaisar Agung sepuluh penjuru dengan kekuatan yang begitu mengerikan bahkan tidak dapat melukai dewa kuno bergelar biru? Dengan begitu banyak orang yang menonton, wajah pelindung king benar-benar hilang. Feng Wuchen, di mana rumput abadi pangu? Kaisar Agung Mitian bertanya dengan marah. Sudah cukup baik aku selamat dari serangan Kaisar Agung sepuluh arah. Kau masih menginginkan rumput abadi pangu. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa memintanya padanya, jawab Feng Wuchen dingin. Makna Feng Wuchen sangat jelas. Pelindung king telah menghancurkan rumput abadi pangu. Apa? Rumput abadi pangu hancur. Raja Agung Mitian berseru kaget. Kaisar Agung dan Feng dan yang lainnya tercengang lagi. Rumput abadi pangu yang berusia jutaan tahun telah hancur. Semua orang tercengang. Ini adalah harta karun tertinggi yang dapat membantu Kaisar Agung sepuluh penjuru menerobos ke alam pangu. Mungkin tidak akan terlihat bahkan dalam jutaan tahun. Feng Wuchen, kau tidak bisa melawanku. Pelindung king berkata dengan marah, kekuatan rumput abadi pangu tidak akan pernah bisa menahan kekuatanku, dan kau tidak mungkin bisa selamat tanpa cedera. Bahkan jika rumput abadi pangu bisa menahan kekuatanku, kau tetap akan terluka parah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, percaya atau tidak, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Jangan bilang kamu takut istana dewa utama tertinggi mengetahuinya. Sayang sekali banyak sekali orang yang menonton. Jika Futianjun dan yang lainnya tahu bahwa kamu telah menghancurkan rumput abadi pangu, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Feng Wuchen mencibir. Kau, pelindung king meledak marah. Wajahnya mengerikan. Selain Feng Wuchen dan Kaisar Agung dan Feng, bunuh semuanya. Pelindung king meraung dan menyerang Feng Wuchen dengan niat membunuh. Rumput abadi pangu dihancurkan, tetapi jika mereka dapat menangkap Feng Wuchen, mereka tidak akan dihukum. Jika mereka bahkan tidak dapat menangkap Feng Wuchen, konsekuensinya akan mengerikan. Jika seorang Kaisar Agung sepuluh penjuru tidak dapat menangkap dewa kuno bergelar biru, betapa berbedanya dia dengan seember nasi. Pelindung king, kan, Feng Wuchen mencibir. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya Kaisar Agung sepuluh arah, dan jangan berpikir bahwa aku orang yang mudah ditipu. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kaisar Agung sepuluh penjuru dan binatang-binatang Kaisar Agung sepuluh penjuru lainnya ketakutan dan berlutut. Melihat pemandangan ini, para pembangkit tenaga listrik di kehampaan benar-benar tercengang. Toko buku Jiuhe. Para binatang milik Kaisar Agung sepuluh penjuru telah menyerah. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan garis keturunan. Ekspresi pelindung king berubah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mendominasi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan? Bahkan binatang buas milik Kaisar Agung sepuluh penjuru telah tunduk padanya. Mata Kaisar Agung mitian hampir keluar. Mengapa garis keturunan Feng Wuchen mengandung kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis? Apa yang terjadi? Pelindung king terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia memiliki kekuatan ilahi keabadian dan garis keturunan Kaisar Iblis sepuluh arah. Di kianyan tercengang. Garis keturunan Kaisar Iblis sepuluh penjuru. Dan garis keturunan guru bahkan lebih mengerikan. Mata Kaisar Agung dan Feng membelalak, dan hatinya bergejolak. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Langit Kilin dan yang lainnya juga tercengang. Kekuatan ilahi keabadian cukup untuk mengejutkan dan membingungkan mereka. Nah, sekarang ada garis keturunan Kaisar Iblis sepuluh penjuru. Siapa anak ini? Pelindung king menatap Feng Wuchen dengan kaget, dan ekspresinya sedikit kaku. Memukul. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum yang berbahaya, lalu dia menangkupkan kedua telapak tangannya. Mengaum. Detik berikutnya, suara gemuruh yang menggetarkan bumi datang dari ruang Sein Domain dan membawa serta aura yang sangat mendominasi. Kaisar Agung sepuluh penjuru. Pelindung king terkejut. Dia bisa memanggil Kaisar Agung sepuluh penjuru. Kaisar Agung mitian gemetar ketakutan, dan wajahnya pucat. Para Kaisar Agung yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati berhenti dan menatap kehampaan tempat datangnya suara gemuruh itu. Pelindung king, aku punya teman yang juga seorang Kaisar Agung sepuluh penjuru. Feng Wuchen menyeringai dingin. Darah kilin. Seru binatang mutasi kuno. Itu benar. Feng Wuchen telah memanggil kilin darah. Garis keturunan belut kilin telah dinaikkan ke tingkat yang mengerikan, dan dapat sepenuhnya menekan binatang mutasi kuno. Tidak lama kemudian, sebuah kepala besar muncul dari kehampaan, diikuti oleh tubuh besar. Auranya yang menakutkan menekan jiwa semua orang dan dipenuhi dengan rasa tertekan. Melihat belut kilin yang besar dan mengerikan, para ahli yang menyaksikan semuanya ketakutan setengah mati. Bukankah Feng Wuchen terlalu menakutkan? Dia bisa memanggil Kaisar Agung sepuluh penjuru. Binatang mutasi macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Auranya bahkan lebih kuat dari pelindung king. Mungkinkah binatang aneh kuno ini juga ada di alam suci? Feng Wuchen bisa memanggilnya. Bukankah itu terlalu menakutkan? Para dewa kuno bergelar dan Kaisar Agung yang menyaksikan semuanya ketakutan. Belut kilin masih hidup. Bagaimana mungkin? Mata pelindung king membelalak. Darah kilin, Kaisar Agung mitian gemetar ketakutan. Adik kecil Feng, mengapa kau memanggilku? Tanya belut kilin dengan gembira. Matanya yang besar mengamati pelindung king dan yang lainnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku punya permintaan kecil padamu. Dengan senang hati, jawab belut kilin dengan gembira. Feng Wuchen menunjuk pelindung king dan mencibir, pukul dia sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jika dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan, bunuh dia. 3697. Akan kutunjukkan padamu apa kekuatan sesungguhnya. Pelindung king meraung saat auranya meledak. Sebagai Kaisar Agung sepuluh penjuru, pelindung king sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Berdengung-berdengung. Berdengung. Pelindung king mengedarkan kekuatan ilahinya sepenuhnya, dan cahaya hijau yang menyilaukan meledak seperti letusan gunung berapi. Ruang di domen suci bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura yang merusak itu menyesakkan. Banyak Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar di kehampaan mundur ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka tak tertahankan. Mundur, teriak Kaisar Agung Mitian, memberi isyarat kepada para ahli dari Aula Utama Ilahi Tertinggi untuk mundur. Hekong, segera kirim pesan ke Master Pavilion. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan lemah. Baik, yang mulia, kata Hekong dengan hormat. Banyak pakar yang mundur dari kedalaman domen suci. Bagaimanapun juga, kekuatan Kaisar Agung sepuluh penjuru terlalu mengerikan. Jika mereka terjebak dalam baku tembak, mereka akan hancur menjadi abu. Seribu rata-rata palu, sirah petir ribuan. Pelindung King meraung saat dia mengeluarkan senjata dan baju sirah dewanya. Keduanya adalah artefak pangu bintang delapan. Berdengung-berdengung. Kekuatan tempur pelindung King yang mengerikan melonjak lagi. Badai kematian yang mengerikan melanda, dan kilat menyambar. Seolah-olah kiamat telah tiba. Ini adalah kekuatan terbesar pelindung King, kondisi puncaknya. Banyak ahli dan dewa kuno bergelar di domen suci yang menonton dari jauh merasa takut dengan kekuatan mengerikan pelindung King. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Besar Sepuluh Arah. Kekuatannya mengerikan, seru Feng Wuchen. Ia merasa iri dengan kekuatan pelindung King. Benar, siapapun yang bisa menjadi Kaisar Besar Sepuluh Penjuru bukanlah orang yang lemah. Tidak mudah untuk menjadi Kaisar Besar Sepuluh Penjuru, kata Kaisar Besar Guilin sambil tersenyum. Selama jutaan tahun, banyak Kaisar Agung yang mangkat karena tidak dapat menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Feng Wuchen, ini kekuatanku. Pelindung King meraung marah, auranya sangat kuat, dan penampilannya sangat menakutkan. Blut Kilin, terserah padamu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Blut Kilin tertawa, aku akan menghajarnya sampai dia berlutut dan memohon ampun. Garis keturunan Blut Kilin telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan kekuatannya setara dengan Patriark Suku Markis Darah. Karena itu, Kirin Darah sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kirin Darah, ayo, biarkan pelindung ini melihat kekuatanmu. Pelindung King berteriak dengan marah, niat bertarungnya membumbung tinggi ke langit. Aku harap kau tidak takut, kata Kirin Darah itu sambil tertawa dingin. Raung, Kirin Darah itu meraung ke arah pelindung King. Sebuah aura yang lebih kuat meledak. Berdengung. Cahaya merah darah yang cemerlang dan menyilaukan bersinar ketika kekuatan yang sangat tirani dan mengerikan melonjak keluar dengan gila-gilaan, memancarkan tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Pelindung King ketakutan setengah mati. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seekor Kirin Darah memiliki kekuatan darah yang begitu menakutkan? Pelindung King tidak dapat mempercayainya. Kekuatan dan kehadiran Kirin Darah lebih kuat dari pelindung King. Apa? Kirin Darah bahkan lebih kuat dari pelindung King. Seru Kaisar Langit luas dengan kaget. Apakah kekuatan Kirin Darah menjadi begitu menakutkan? Kaisar Kirin Langit terkejut. Kekuatan garis keturunan Kirin Darah telah menjadi sangat menakutkan. Ini bukan garis keturunan asli Kirin Darah. Ini lebih kuat dari darah Raja Kera. Ini juga lebih kuat dari Dewa Laut Es Luan. Kaisar Agung Angin Merah berkata, wajahnya pucat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan lebih kuat dari garis keturunan Kaisar Yinglong. Seekor binatang purba berseru dengan ngeri. Kehadiran dan kekuatan Kirin Darah yang luar biasa menyebar ke setiap sudut wilayah suci. Setiap elit di alam suci itu ketakutan setengah mati. Mereka semua merasa seolah-olah alam suci itu akan runtuh. Para Dewa Kuno bergelar yang lebih lemah semuanya melarikan diri dengan panik, takut bahwa mereka akan kehilangan nyawa di alam suci. Kirin Darah menatap pelindung King dengan tatapan tajam. Anak manusia, apakah kamu siap? Ayo bertarung, teriak pelindung King dengan marah. Meskipun dia takut, dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak mungkin mundur di hadapan begitu banyak elit, bukan? Pelindung King tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Mengaum. Kirin Darah tiba-tiba meraung dan gelombang suara yang mengerikan meletus. Pelindung King adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Gendang telinganya sakit, dan dia merasa pusing. Gendang telinga banyak elit berdenging, dan kepala mereka terasa seperti hendak meledak. Gelombang suara Kirin Darah itu mengerikan. Ledakan. Kirin Darah tiba-tiba melesat maju. Ia berubah menjadi sambaran petir merah, dan meraung dengan suara yang menusuk telinga. Serangannya ganas dan kuat. Ledakan. Dalam sekejap mata, sambaran petir merah raksasa menyambar pelindung King. Terjadi ledakan keras lainnya, dan kekuatan mengerikan itu membuat pelindung King terpental. Pelindung King bagaikan sambaran petir hitam. Ia terbang sejauh 10 ribu meter, menembus belasan gunung. Ark. Pelindung King meraung dan dia memaksa dirinya untuk menenangkan diri. Ada darah di sudut mulutnya. Dia terluka. Pelindung King terkejut oleh gelombang suara yang mengerikan itu. Jika bukan karena armor pangu, dia pasti sudah terluka parah. Teknik pangu. Teknik bayangan gelap. Pelindung King menggunakan keterampilan bergerak, dan ia melesat maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Petir hijau menyambar ke kiri dan kanan, dan ia muncul di atas kepala kirin darah itu. Kirin darah mengayunkan cakarnya dan membawa serta kekuatan penghancur. Ayo. Pelindung King berteriak. Palu pemecah langit pangu. Kekuatan mengerikan mengalir ke palu besar itu, dan menciptakan palu energi sepanjang seratus ribu meter. Palu itu menghantam kirin darah. Ledakan. Bes. Palu energi dan cakar kirin saling bertabrakan. Terjadi ledakan yang memekahkan telinga, dan daya rusak akibat tabrakan itu menyebar ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan kirin darah terlempar mundur beberapa puluh meter. Teknik pangu milik pelindung King sangat menakutkan. Hanya itu saja yang kau punya. Kirin darah itu tertawa dingin. Meskipun kirin darah itu terdorong mundur, ia tidak terluka. Ia tidak terpengaruh. Kamu bicara besar. Hati-hati dengan paluku. Pelindung King meraung lagi, dan dia mengayunkan palu energi raksasanya. Cakar kirin. Kirin darah itu meraung. Ia mengayunkan cakarnya, dan kekuatan yang dikumpulkannya meningkat. Ledakan. Bes. Palu energi dan cakar energi bertabrakan, dan terjadi ledakan lagi. Palu energi hancur, dan pelindung King terlempar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pelindung King terkejut. Lengannya gemetar, dan dia merasakan sakit yang menusuk di tulangnya. Kirin darah itu besar sekali. Aku harus menang dengan cepat. Pelindung King berpikir dalam hati. Ia mengangkat palu raksasanya dan melesat maju. Saat dia mendekati kirin darah, pelindung King tiba-tiba menghilang. Ledakan. Detik berikutnya, palu energi raksasa pelindung King menghantam punggung kirin darah. Kirin darah jatuh ke pegunungan di bawah, dan ledakan itu menciptakan kawah raksasa. Teknik pangu. Palunya meteor tanpa batas. Pelindung King meraung lagi. Ribuan palu energi menakutkan muncul di langit, dan jatuh seperti hujan meteor. 3698. Ledakan. 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 Ribuan palu energi berjatuhan, menciptakan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Tanah alam suci bergetar hebat saat riak energi destruktif menyebar. Setiap palu energi itu menakutkan, dan jumlahnya ribuan. Kekuatan penghancurnya mengerikan. Serangan yang dahsyat. Serangannya sangat kuat, dan memberi banyak tekanan pada lawan. Pangu ini tidak sederhana. Feng Wu Chen terkejut. Kaisar agung dari sepuluh arah sangatlah kuat. Bahkan seni pangu biasa dapat digunakan dengan sangat efektif. Namun, seni pangu biasa tidak ada apa-apanya bagi mereka. Kaisar bayangan gelap menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Bagaimana seni pangu yang dikultifasikan oleh Kaisar agung sepuluh penjuru bisa menjadi biasa? Jika tidak cukup kuat, Kaisar agung sepuluh penjuru tidak akan mempedulikannya. Tentu saja, teknik pangu pelindung King jauh lebih rendah daripada teknik pangu kuno. Telanlah. Melihat riak energi mengerikan yang menyebar dari kedalaman, banyak ahli menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka sangat pucat. Wakil ketua, pelindung besar masih di sana. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Hekong dengan khawatir. Kaisar angin merah mengerutkan kening dan berkata, Guru seharusnya baik-baik saja. Kirin darah sangat kuat. Pelindung King mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tuan seharusnya baik-baik saja. Kaisar Kirin langit mengerutkan kening. Dia tampak sangat serius. Kirin darah lebih kuat dari pelindung King, dan pelindung King bukanlah tandingannya. Tuan Kaisar Mitian, serangan pelindung King sangat menakutkan. Apakah Kirin darah terluka? Tanya seorang Kaisar Agung dengan ketakutan. Kaisar Mitian menatap ke kedalaman alam suci dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Riak energi itu terlalu menakutkan. Kaisar Mitian tidak bisa merasakan kehadiran Kirin darah. Saat itu juga gelap. Dia tidak bisa melihat apapun. Jauh di alam suci, ribuan palu energi telah selesai menyerang. Riak energi penghancur masih menyebar. Kirin darah telah ditelan oleh riak energi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Kirin darah. Betapapun kuatnya tubuh Kirin darah, ia tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Seranganku pasti akan efektif, pikir pelindung King dalam hati. Ekspresinya masih serius. Jika dia bisa melukai Kirin darah, dia bisa melemahkan kekuatan Kirin darah. Dengan cara ini, pelindung King akan memiliki peluang menang lebih tinggi. Tidak heran kau adalah pelindung Ola Utama. Kau sangat kuat. Tawa dingin Kirin darah itu terdengar dari lubang besar. Pelindung King mengerutkan kening dalam, tidak berani meremehkan musuh. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan. Kirin darah muncul dari kawah. Setelah meninggalkan riak energi, kehadiran menakutkan Kirin darah mulai menyebar. Kehadiran Kirin darah belum melemah. Apakah seranganku tidak berguna? Pelindung King terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Saat pelindung King melihat Kirin darah dengan jelas, dia menyadari bahwa luka Kirin darah itu hanya luka dangkal. Bagaimana ini mungkin? Mata penegak hukum King hampir keluar dari rongganya. Meski mengalami serangan mengerikan itu, Kirin darah hanya mengalami beberapa luka ringan. Dengan kata lain, luka-luka dangkal ini tidak memberikan pengaruh apapun. Pelindung King telah mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari binatang purba yang bermutasi. Tubuhnya memang kuat. Itu hanya luka dangkal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tubuh Kirin darah itu kuat dan memiliki keunggulan mutlak. Taas timah. Kekuatan blut Kirin lebih kuat dari pelindung King. Tidak diragukan lagi bahwa blut Kirin akan memenangkan pertarungan ini. Kirin darah itu mengibaskan bebatuan dan debu dari tubuhnya. Ia tertawa dingin dan berkata, Serangan itu tidak buruk. Setidaknya itu membuatku merasakan sakit. Jika tidak sakit, aku tidak akan begitu marah. Saat berbicara, tubuh Kirin darah itu mulai melepaskan aura yang lebih kuat. Aura pembunuh yang mengerikan mulai menyebar. Apa? Wajah kaisar besar Mi Tian berubah. Dia berkata dengan ngeri, Kehadiran Kirin darah tidak melemah. Itu malah menjadi lebih menakutkan. Lebih menakutkan, para elit di aula utama ketakutan setengah mati. Tidak terluka, Kaisar Agung dan Feng dan Kaisar Agung Sky Kirin juga terkejut. Kekuatan Kirin darah berada di luar imajinasi mereka. Berdengung. Berdengung. Kekuatan garis keturunan Kirin darah yang kuat diaktifkan. Cahaya merah terang melesat ke langit, menerangi kehampaan yang gelap. Kekuatan yang tak terukur menyapu seperti tsunami. Tidak mungkin. Kaisar besar Mi Tian ketakutan setengah mati. Kekuatan tempur Kirin darah meningkat. Suge King Tian tak dapat menahan diri untuk berseru. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Mata Kaisar Agung dan Feng membelalak. Kekuatan garis keturunan telah meningkat. Kirin darah tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Binatang purba itu tercengang. Sejak kapan Kirin darah menjadi begitu menakutkan? Kirin darah tidak sekuat Raja Kera saat itu. Garis keturunan mereka hanya sedikit lebih kuat dari kita. Tapi sekarang, garis keturunannya lebih kuat dari Kaisar Agung Yinglong. Apa yang sebenarnya terjadi? Binatang purba lainnya bertanya dengan ngeri. Dari kejauhan terlihat seluruh area diselimuti cahaya merah. Para elit di luar merasakan aura dan kekuatan Kirin darah yang mengerikan, dan mereka semua berada dalam kondisi vegetatif. Hatinya terguncang, terguncang, dan terguncang. Bagaimana kekuatan Kirin darah bisa jauh lebih kuat dari milikku? Pelindung King menatap Kirin darah itu dengan kaget. Hatinya dipenuhi rasa takut. Pelindung King sudah merasa terancam oleh kekuatan garis keturunan yang sombong ini. Nak, giliranku menyerang. Hati-hati, Kirin darah itu mencibir. Kemudian, ia mengumpulkan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Di atas kepala raksasa Kirin darah, muncul enam bola energi berwarna merah darah. Bola-bola itu berukuran puluhan meter, dan dikelilingi oleh petir berwarna merah darah. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Setiap bola energi memancarkan energi haus darah yang tak terbayangkan jumlahnya, memberikan perasaan tak terkalahkan. Kirin darah itu mencibir. Nak, ini kekuatanku yang sebenarnya. Bisakah kau menangkisnya? Wuss, 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 wuss. Di bawah kendali Kirin darah, kenam bola energi berwarna merah darah melesat keluar satu demi satu. Kemanapun mereka pergi, ruang bergetar hebat. Pelindung King sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Perisai kekuatan ilahi, pelindung King meraung sambil membentuk perisai energi di sekeliling dirinya. Teknik pangu, perisai petir langit, pelindung King membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Teknik pangu, palu seribu petir, pelindung King berteriak lagi sambil menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam palu itu. Puluhan ribu palu petir muncul di kehampaan dan melesat keluar. Ledakan, 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 ledakan. Palu petir itu meledak, dan suara ledakan yang memekatkan telinga memenuhi ruangan. Sayangnya, mereka tidak dapat mengguncang enam bola energi berwarna merah darah. Mereka tidak dapat menghentikannya. Perisai petir langit hancur, dan enam bola energi menghantam pelindung King tanpa ampun. Dia batuk darah. 3.699 Kekuatan penghancur dari enam bola energi berwarna merah darah menyelimuti pelindung King. Riak energi menyebar dari kedalaman Saint Realm dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kemana pun ia lewat, gunung-gunung abadi yang mengjulang tinggi hancur. Bahkan gunung-gunung di bawahnya pun hancur. Dalam sekejap mata, riak energi telah menyebar ratusan ribu kaki jauhnya, menutupi seluruh kekosongan. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, pelindung King sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan garis keturunan dominan Blut Kilin telah sepenuhnya menekan kekuatan suci pelindung King. Bahkan dengan zirah pangu bintang delapan, pelindung King tidak dapat menahannya. Kilin darah melukai pelindung King dengan parah dalam satu gerakan. Telanlah. Para kaisar besar dan dewa kuno yang bergelar menjadi penonton dan ketakutan. Pelindung King, kaisar agung mitian gemetar ketakutan. Kaisar besar mitian dapat merasakan bahwa aura pelindung King telah melemah setengahnya. Ini berarti bahwa pelindung King terluka parah. Saya khawatir pelindung King tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Kilin darah pasti menang. Kaisar agung langit Kilin berkata dengan takut dan gembira. Pelindung King tidak akan mampu menahan kekuatan ini, kata kaisar agung dan Win sambil mencibir. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Blut Kilin. Aura pelindung King telah melemah setengahnya. Dia pasti terluka parah. Suge King Tian bersorak gembira. Kaisar agung mitian, apakah kau masih akan mengatakan bahwa alam suci pangu berada di bawah kendali kuil utama paragon milikmu? Seekor binatang purba bertanya sambil mencibir. Ia memandang kaisar agung mitian yang ketakutan dengan jijik. Kaisar besar mitian terdiam. Pelindung King terluka parah. Ini berarti dia pasti akan kalah. Jika pelindung King kalah, mereka semua akan mendapat masalah. Kaisar agung mitian, laporkan hal ini kepada tetua agung, kata seorang kaisar agung kuno dengan panik. Sudah terlambat, kaisar besar mitian tiba-tiba tertawa. Kaisar agung segudang dunia, wajah kaisar agung mitian dan yang lainnya berubah drastis saat mereka mulai panik. Kaisar agung mitian adalah penguasa paviliun-paviliun dewa kuno. Meskipun ia hanya seorang kaisar agung kuno, ia jelas lebih kuat daripada kaisar agung mitian. Sebagai penguasa paviliun-paviliun dewa kuno, siapa yang berani mengatakan bahwa kaisar agung mitian tidak mengirim sepuluh kaisar agung. Tuan paviliun ada di sini. Kaisar agung dan win dan yang lainnya sangat gembira. Ahli paviliun dewa kuno segera berlutut dengan satu kaki. Salam, Master Paviliun. Tuan paviliun dewa kuno, banyak ahli terkejut dan melihat ke arah sumber suara pada saat yang sama. Kaisar segala zaman muncul dengan senyuman tak berbahaya di wajahnya. Kaisar agung era segudang melirik kaisar agung mitian dan mencibir, kaisar agung mitian, penguasa paviliun ini telah memasang penghalang. Bahkan jika kau melapor kepada Futian Jun, benda tua itu tidak akan bisa datang. Ekspresi wajah kaisar besar mitian menjadi gelap sepenuhnya, dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya retak, namun dia masih bisa menyampaikan suaranya kepada Futian Jun. Bagaimana jika kaisar agung wanshi berbohong? Akan tetapi, sangat mengecewakan kaisar besar mitian, tidak ada cara untuk mengirimkan transmisi suara. Aku akan berurusan denganmu nanti. Kaisar agung miriat welt mencibir. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan kaisar agung mitian dan yang lainnya. Tuan paviliun dewa kuno, di kianyan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Kaisar agung wanshi melirik di kianyan dan tersenyum tipis, kaisar agung tian zong dan kaisar agung di wuyun tidak ada di sini. Di kianyan tersenyum sopan dan berkata, mereka sudah menjalani pelatihan tertutup. Begitu, kaisar era segudang mengangguk. Kepala paviliun, pelindung agung king terluka parah. Kaisar agung dan feng segera melapor. Darah kilin, kaisar agung wanshi tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka blut kilin masih hidup setelah menghilang selama ratusan ribu tahun. Kupikir dia sudah mati, tetapi ternyata dia tidak mati, dia malah menjadi sangat kuat. Kepala paviliun, rumput abadi pangu telah dihancurkan oleh pelindung agung king. Kaisar agung dan feng melanjutkan laporannya. Si si wen. Apa, apa katamu, rumput abadi pangu telah hancur. Wajah kaisar agung wanshi berubah drastis, dan dia meraung marah. Benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Pelindung agung kinglah yang menghancurkan rumput abadi pangu. Itu benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Penjaga agung king baik-baik saja berkat rumput abadi pangu. Banyak ahli berbicara untuk membuktikannya. Tidak masuk akal, beraninya dia menghancurkan rumput abadi pangu. Kaisar agung wanshi sangat marah hingga meledak dengan niat membunuh. Kaisar agung wanshi telah hidup selama jutaan tahun, tetapi dia belum pernah melihat rumput abadi pangu sebelumnya. Dia ingin melihat sendiri rumput abadi pangu, tetapi dia mengetahui bahwa rumput itu telah hancur. Darah kilin. Bunuh bajingan pelindung agung king itu. Teriak kaisar agung wanshi. Kaisar agung wanshi ada di sini. Feng Wuchen terkejut saat mendengar raungan kaisar agung wanshi. Kaisar agung wanshi. Blut kilin juga terkejut. King Yun. Kau bajingan kecil. Beraninya kau menghancurkan rumput abadi pangu. Kaisar agung wanshi meraung lagi. Orang tua ini benar-benar pemarah. Feng Wuchen tersenyum. Kaisar agung wanshi berdiri di kehampaan, dan wajah kaisar agung wanshi pucat. Tentu saja, dia telah mendengar raungan kaisar besar wanshi. Kaisar agung wanshi, segera kirimkan pesan kepada tetua agung. Kata kaisar agung wanshi. Kaisar agung wanshi telah memasang penghalang, dan aku tidak dapat membalas pesannya. Suara kaisar agung wanshi dipenuhi dengan kepanikan. Kaisar besar wanshi dan yang lainnya tidak bisa pergi meskipun mereka ingin. Ledakan. Pada saat itu, kirim darah tiba-tiba meledak ke depan. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh raksasanya berubah menjadi sambaran petir merah. Dia ada di sini. Wajah kaisar besar wanshi tampak serius. Dia bisa menggunakan kekuatan blut kilin untuk menghancurkan penghalang itu. Hah. Kaisar agung wanshi memuntahkan saripati darah, dan auranya melonjak. Energi yang mengerikan meletus seperti gunung berapi, dan auranya melonjak. Oh, kau akan menggunakan esensi darahmu. Blut kilin terkejut, tetapi dia tidak takut. Darah kilin. Ayo, kaisar agung wanshi berteriak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kaisar agung wanshi memegang palu raksasa di tangannya, dan kaisar agung wanshi berteriak, Mantra pangu. Palunya meteor tanpa batas. Palu raksasa kaisar besar wanshi menghancurkan kilin darah. Huff. Kilin darah mendengus dan berteriak, Cakar murka surga kilin. Ledakan. Hah. Berdengung. Cakar energi yang mengerikan itu bertabrakan dengan palu, dan terjadilah ledakan. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyebabkan kaisar besar wanshi memuntahkan seteguk darah. Ia terlempar seperti bola meriam, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Bahkan dengan kekuatan saripati darahnya, dia tidak dapat melawan blut kilin secara langsung. Namun, kaisar agung wanshi telah menggunakan kekuatan kilin darah untuk menghancurkan penghalang tersebut. Penghalang. Blut kilin merasakan keberadaan penghalang itu. Oh, sebuah penghalang yang didirikan oleh kaisar agung wanshi. Feng Wuchen terkejut. Sepertinya dia khawatir mereka akan mengirim pesan kembali ke kuil utama tertinggi. Begitu kuil utama tertinggi mengetahui situasi tersebut, mereka pasti akan mengirim sepuluh kaisar agung. Penghalangku tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Kaisar agung wanshi mengerutkan kening, dan dia mulai khawatir. 3700. Luka-luka pelindung king makin parah dan dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melapor ke kuil utama tertinggi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka semua akan mati di domain suci. Kaisar agung mitian juga menyadari bahwa penghalang itu telah rusak, dan dia segera mengirimkan suaranya, melapor kepada tetua agung, sesuatu telah terjadi. Pelindung king terluka parah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kaisar agung era segudang juga telah tiba di domain suci. Kirim bala bantuan. Apa? Pelindung king terluka parah. Bahkan kaisar agung era segudang telah tiba di domain suci. Ekspresi Futianjun berubah drastis, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pelindung king terluka parah. Bagaimana mungkin? Keempat tetua diaulah terkejut. Pelindung king adalah kaisar agung sepuluh penjuru. Bagaimana dia bisa terluka parah seperti itu? Mungkinkah paviliun dewa kuno telah mengirim kaisar agung sepuluh penjuru? Apa yang telah terjadi? Bagaimana pelindung king bisa terluka parah? Futianjun bertanya dengan marah. Wajahnya sangat muram. Paviliun dewa kuno diam-diam telah mengirim kaisar agung sepuluh penjuru untuk merebut rumput abadipangu. Namun, Futianjun tidak menyangka pelindung king terluka parah. Melapor ke tetua agung, itu adalah kilin darah. Garis keturunan blut kilin sangat mengerikan, dan kekuatannya berada di atas pelindung king. Pelindung king tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar agung mitian menyampaikan suaranya dengan panik. Mana rumput abadipangu? Futianjun bertanya dengan cemas. Yang paling ia khawatirkan adalah rumput abadipangu. Jika dia bisa mendapatkan rumput abadipangu, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam pangu. Ini adalah keinginannya selama jutaan tahun. Melapor kepada tetua agung, rumput abadipangu. Telah dihancurkan. Kaisar agung mitian menyampaikan suaranya dengan panik. Dia sudah menduga bahwa Futianjun akan mengamuk. Apa? Futianjun terkejut, dan amarahnya yang mengerikan meledak. Dia membanting meja dan berteriak. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Siapakah yang menghancurkan rumput abadipangu? Apa? Rumput abadipangu telah hancur. Keempat tetua diaula terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa rumput abadipangu dihancurkan? Tetua kedua sangat marah. Itu adalah rumput abadipangu. Mereka telah hidup selama jutaan tahun, namun mereka belum pernah melihatnya. Namun sekarang, sudah hancur. Melapor ke tetua agung, ini Feng Wuchen. Feng Wuchen menghancurkan rumput abadipangu. Kaisar langit luas mengirimkan transmisi suara dengan panik. Dia tidak berani mengatakan bahwa pelindung King lah yang telah menghancurkan rumput abadipangu. Feng Wuchen. Itu Feng Wuchen lagi. Bocah terkutuk ini. Kau telah merusak rencana tetua ini berkali-kali. Fu Tianjun hampir menjadi gila karena marah. Wajah tuanya sangat jahat, seperti binatang buas yang menjadi gila. Niat membunuh dan amarah yang mengerikan menyebar. Semua orang di Istana Dewa Utama tertinggi ketakutan. Apakah Feng Wuchen telah menghancurkan rumput abadipangu? Tetua kedua bertanya dengan marah. Aura pembunuh dan amarahnya juga meledak. Penjaga poliu. Segera pergi ke domain Seng dan bawa mereka kembali. Tetua ketiga meraung dan memberi perintah. Dia tidak tahan lagi. Tetua ketiga, bukankah kita akan membunuh mereka? Ini adalah kesempatan yang bagus. Bagaimanapun, Kaisar Agung Wansi berada di alam sage. Bukankah pavilion Dewa Kuno akan terkesan jika dia membunuh Kaisar Agung Wansi dan yang lainnya? Selain itu, Feng Wuchen juga berada di alam sage. Aku bisa membawanya kembali, kata Guardian Poliu dengan hormat. Kaisar Agung Wansi berada di alam bijak. Apakah menurutmu pavilion Dewa Kuno tidak memiliki Kaisar Agung? Blut Kilin telah berhasil menembus alam Kaisar Agung. Kau mungkin bukan tandingannya. Wajah tetua ketiga tampak serius saat dia berkata dengan dingin, jika kita mengirim Kaisar Agung atau bahkan mengambil tindakan sendiri, binatang buas alam suci pangu pasti akan terluka. Tidak akan ada gunanya bagi kita jika kita memberitahu Kaisar Agung Yinglong. Kecuali ada kesempatan, kita tidak boleh menyentuh mereka. Ya, tetua ketiga benar. Fu Tianjun mengangguk sedikit. Kaisar Agung Yinglong adalah Kaisar Agung terkuat setelah 100 Kaisar Agung. Kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun alam suci pangu bukan wilayah kekuasaan Kaisar Agung Yinglong, semua binatang purba berada di bawah perlindungannya. Istana Dewa Utama Tertinggi, Pavilion Dewa Kuno, dan Jiwa Naga saling bermusuhan. Perang bisa saja terjadi kapan saja. Tubuh sejati jiwa monster tertinggi belum kembali. Jika mereka membuat Kaisar Agung Yinglong marah sekarang, Istana Dewa Utama Tertinggi akan menderita banyak korban tidak peduli seberapa kuat mereka. Sekalipun lima tetua agung bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Agung Yinglong. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan Kaisar Agung Yinglong, lima tetua agung akan terluka parah. Saya akan pergi ke alam suci sekarang. Pelindung poliu menerima perintah itu dengan hormat dan berangkat menuju alam suci pangu. Nak, kau tidak bisa melakukannya lagi. Kilin darah mencibir. Aura pelindung king sangat lemah. Dia hampir menghabiskan seluruh energinya dan terengah-engah. Apakah dia belum datang? Pelindung king merasa cemas. Jika dia tidak segera datang, dia akan kehilangan nyawanya. Ledakan. Of. Blut kilin bergegas mendekat dan menghantam pelindung king dengan tubuhnya yang besar. Benturan itu membuat pelindung king kembali memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terpental. Blut kilin, pukul dia sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau tidak, kamu bisa pukul dia sampai mati. Feng Wu Chen mencibir. Lebih baik dia tidak memohon belas kasihan. Blut kilin mencibir dan menyerbu ke depan. Ledakan. 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 Of. Of. Jauh di dalam alam suci, pelindung king yang terluka parah diserang oleh Blut kilin tanpa ampun. Suara ledakan terus terdengar. Pelindung king terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Hati pelindung king dipenuhi amarah. Dia marah karena dipermalukan oleh Blut kilin. Dia takut kilin darah secara tidak sengaja menggunakan kekuatan yang terlalu besar dan membunuhnya. Butuh waktu jutaan tahun bagi pelindung king untuk mencapai tingkat kaisar agung 10 penjuru. Bagaimana mungkin dia tidak takut mati? Pelindung king, harap tunggu sebentar. Saya sudah melaporkan hal ini kepada tetua agung. Bala bantuan akan segera datang, kata kaisar agung mitian dengan panik. Tuan pelindung king, para elit istana dewa utama tertinggi menahan napas dan menatap pelindung king dengan ketakutan. Kilin darah tidak punya niat untuk berhenti. Lagi pula, Feng Wuchen telah berkata bahwa jika pelindung king tidak berlutut dan memohon belas kasihan, dia akan membunuhnya. Nak, apakah kamu tidak akan memohon belas kasihan? Hati-hati, atau kau akan kehilangan nyawamu. Blut kilin mencibir dan mengayunkan cakarnya. Itu memukul pelindung king seperti bola karet. Darah kilin. Bunuh dia. Kaisar agung mitian berteriak. Bunuh dia. Teriak para elit pavilion dewa kuno. Bunuh dia. Semua orang dari istana dewa utama tertinggi harus mati. Kaisar agung mitian dan yang lainnya berteriak. Binatang purba dari alam suci pangu pun ikut meraung dengan penuh kepuasan saat ini. Ledakan. 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 Tubuh blut kilin berkedip-kedip. Ia tidak peduli apakah pelindung king hidup atau mati. Ia terus mengayunkan cakarnya. Aura pelindung king semakin melemah. Bahkan kaisar besar sepuluh arah tidak dapat menahan serangan blut kilin. Blut kilin. Bunuh dia. Feng Wu Chen tiba-tiba berkata. Pelindung king lebih baik mati daripada memohon belas kasihan. Dengan begitu, dia akan memenuhi keinginannya. Nah, pergilah. Kilin darah mencibir dan mengayunkan cakarnya. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Itu pasti bisa mengubah pelindung king yang sekarat menjadi kabut berdarah. Pelindung king, kaisar agung mitian dan yang lainnya berteriak ketakutan.